Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kita balik lagi ya Kali ini kita akan mengupdate sekitaran Area luar Jakarta International Stadium Nah di area zona utara ya Nanti kita akan terbang ke sana Ada apa saja yang perkembangan terbaru Kita akan mulai dari zona barat laut Atau zona utara Jakarta International Stadium Dan di area sini adalah Area proyek tol harbor 2 ya Dan tempat disampingnya jalan RMR ternyata Dan disebelahnya real kerti api yang mengarah ke Stasiun Tanjung Priuk Stasiun Ancol ataupun stasiun Kota ya Dan lain-lain Nanti kita juga akan melihat kondisi terkini Trotuar yang ada di depan zona barat Nah ini adalah Ex Tenda Biru ya Warga Ex Kampung Susun Bayam Yang sekarang sudah menjadi Trotuar Dan sudah ada Tiang-tiang lampu ya Untuk penambahan penerangan Dan sekarang kita bisa melihat kondisinya Sudah lebih rapi lagi Dan sudah lebih tertata ya Terlihat di area bawah ada area main hall ya Dimana nantinya untuk Pengecekan saluran air Ataupun Pengontrolan ya Ketika terjadi mampet Ataupun tersumbat Nah sekarang kita sudah memasuki Area zona utara Terlihat dari kejauhan Sudah tidak ada lagi Tenda Biru Atau Pindahan dari depannya Terlihat Sepertinya sudah dibongkar ya Kita akan coba Melihat di area bawah Nah ini area ini ya Ternyata sudah dibongkar ya Entah oleh pemiliknya Ataupun Oleh petugas ya Masih belum tahu Dan ini kondisi terkini Di area JPO Jembatan Penyeberangan Orang Jadi Tiang-tiangnya sudah Hampir Hampir Full terpasang ya Dan terlihat Sedang Menginstal Atau memasang Balok baja Nanti kita akan Terbang ke arah sana Jadi ini Di area nya Zona utara Area luar Jakarta Internasional Stadium Jadi ketika Para penonton Ataupun supporter Ataupun pengunjung Yang dari arah Ancol Ketika menyeberang Langsung bisa melihat Bacaan Jakarta Internasional Stadium Karena jaraknya Tidak terlalu jauh Nah ini kita bisa melihat Beberapa tiang Sudah terpasang ya Atau sudah Terinstal Di area Bagian atas Jadi Progresnya Sangat cepat ini ya Sudah Kemasangan Balok baja Atau besi Habim Bagian atas Jadi Menggunakan Alat berat Keren ya Untuk Membantu Menaikan Balok Bajanya Atau Balok besi Bajanya Dan terlihat Setiap tiang Sekarang Sudah Terisi Oleh Atau Beton ya Sudah terisi oleh Tiang-tiang Untuk Jembatan Penyeberangan orang ini Dan di area bawah Ada besi Untuk yang dinaikan Nah ini ada Kereta Api Sudah melintas ya Di area bawah Hanya Kepalanya saja Tidak perlu ekor Dan ini bacaan Jakarta International Stadium Nah ini Kita bisa melihat Progresnya sangat cepat Mantap ya Jadi Sudah terpasang Terlihat Posisinya Miring ke depannya Jadi Yang sebelah kiri Makin tinggi Yang kanan Makin ke bawah Karena Untuk Menghindari Area Kabel Ataupun Tiang Kabel Listrik Yang ada Di Rental Api Jadi Tidak Tidak Terlalu Pendek Dan Tidak Terlalu Tinggi Ini Sedang Tetapi Masih Di bawah Girder Yang Antinya Untuk Tol Harbour Road 2 Kita doakan Terus Dan Kita dukung Terus Untuk Pembangunan Di area Luar Jakarta International Stadium Mini Agar Berjalan Dengan Lancar Tidak Tidak Kendala Dan Tidak Halangan Semoga Para Pekerjanya Selalu Diberikan Kesehatan Dan Keselamatan Dalam Bekerja Kita Kita Akan Coba Menjem Lebih Dikit Jadi Para Pekerjanya Sedang Menginstall Bajak Yang Sedang Dipasang Mantap Semakin Terlihat Bentuk Dari Jembatan Penyemberangan Orang Dan Ini Kondisi Di Area Concourse Ketika Pengunjung Para Penonton Ataupun Sporter Menyebrang Bisa Langsung Melihat Jakarta International Stadium Tepat Di Area Bagian Tengah Ini Nanti Akan Posisi Secara Horizontal Sampai Ke Kaliancol Nah Disini Juga Ada Tiang Untuk Penahan Bagian Tengah Atau Tiang Tengah Yang Sedang Dikerjakan Dan Ini Para Kodeh Yang Mengerjakan Dari Area Jembatan Penyemberangan Orang Ini Dan Terlihat Yang Posisi Dikali Ancol Juga Sama Ya Sudah Terpasang Balok Bagian Mantap Ya Mudah Cepat Selesai Dan Cepat Dipergunakan Oleh Masyarakat Nah Ini Di Area Bawah Terlihat Drone Kita Sedang Di Pantai Drone Yang Terbang Ini Tengah Kenapa Akhir Akhir Ini Drone Sering Dipantau Oke Segini Dari Saya Kurang Lebih Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi Terima kasih.